Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 edisi bulan Agustus tahun 2023 yang dibantar harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah saja dan inilah rekomendasinya HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang pertama ada Redmi 10 5Z Bagi kalian yang pengen beli HP 5Z dengan harga paling murah, Redmi 10 5Z bisa jadi rekomendasi Pasalnya HP yang telah mengalami penurunan harga hingga 1 juta rupiah ini kini bisa kalian dapatkan seharga 1,9 juta 99 ribu rupiah saja untuk RAM 6GB per 1,8GB nya Soal spasifikasi, Redmi 10 5Z mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm yang cukup kencang di kelas harganya HP yang telah mengusung layar IPS LCD berukuran 6,58 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W dan sangat disayangkan, Redmi 10 5Z ini belum ada fitur NFC gyro-nya hanya virtual saja dan speakernya hanya mono HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang kedua ada Redmi 12 Selain memiliki desain cukup premium layaknya iPhone karena menggunakan bodi berbahan kaca dan frame kotak Redmi 12 juga merupakan rekomendasi HP RAM 8GB per 256GB termurah saat ini karena dibanderol harga resmi 2,1 juta 99 ribu rupiah saja Selain itu ada juga varian RAM 8GB per 1,8GB yang dibanderol harga resmi 1,9 juta 99 ribu rupiah saja Soal spesifikasi, Redmi 12 mengungsung layar IPS LCD berukuran 6,79 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90Hz dan masih mengandalkan chipset Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi 12nm yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 18W dan sangat disayangkan Redmi 12 masih mengandalkan mono speaker serta gyro-nya masih virtual HP harga 2 jutaan terbaik tahun 2023 yang ketiga ada Realme C53 HP yang dibanderol harga resmi 2,099 ribu rupiah ini juga menawarkan desain mewah layaknya iPhone dan memiliki bodi yang sangat tipis dengan ketebalan 7,5 mm saja Soal spesifikasi Realme C53 membawa keunggulan fast charging 33W dengan baterai 5000 mAh yang mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 1 jam 24 menit saja sementara untuk performanya ponsel ini diotaki chipset Unishoc 3T612 yang diperlukan RAM 6GB per 1-8GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 2TB dengan triple slot HP yang telah dilengkapi fitur NFC ini mengusung layar IPS LCD berukuran 6,74 inci beresolusi Full HD Plus berkecepatan refresh rate 90Hz dengan dukungan teknologi mini kapsul atau dynamic island yang terbilang sangat menarik serta sangat disayangkan speakernya masih mono dan gyro-nya masih software atau hanya virtual saja HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang keempat ada Infinix Note 30 Bagi kalian yang pengen beli HP gaming dengan spek tinggi di kelas harga 2 jutaan saja Infinix Note 30 bisa jadi rekomendasi pasalnya meski dibantar harga 2,2 jutaan saja ponsel ini telah diotaki chipset Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang diperlukan RAM besar 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB Infinix Note 30 juga membawa keunggulan fast charging berdaya 45W dengan baterai 5000 mAh yang mampu mengisi baterai dari 0-100% sekitar 50 menit saja dan mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 120Hz serta untuk fitur dan kelengkapannya Infinix Note 30 sudah ada fitur NFC memiliki dual speaker stereo dan gyro-nya sudah hardware HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang kelima ada Tekno POVA 5 hampir mirip dengan Infinix Note 30 sebelumnya dengan harga sekitar 2,2 jutaan saja Tekno POVA 5 juga membawa keunggulan chipset Mediatek Helio G99 yang didukung RAM besar 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB serta juga membawa keunggulan baterai jumbo 6000 mAh dengan fast charging 45W yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 60 menit saja Tekno POVA 5 mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 120Hz serta untuk segi fitur dan kelengkapannya Tekno POVA 5 telah ada fitur NFC memiliki dual speaker stereo dan gyro-nya sudah hardware HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ke-6 ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 kini bisa kalian dapatkan sekitar 2,3 jutaan saja untuk RAM 4GB per 1,8GB soal spesifikasi ponsel ini membawa keunggulan layar berpanel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan kecepatan refresh rate 120Hz beresolusi Full HD Plus yang cukup tajam di kelas harganya sementara untuk performanya Redmi Note 12 mengandalkan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm Redmi Note 12 ditopang baterai 5000mAh dengan pengisian tepat 33W melalui USB Type-C sementara untuk segi fitur dan kelengkapannya ponsel ini sudah dilengkapi fitur NFC dan gyro-nya sudah hardware namun sangat disayangkan speaker-nya masih mono HP harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023 yang ketujuh ada Oppo A58 meski secara spesifikasi tak sebaik para pesaingnya namun Oppo A58 bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP Oppo paling terbaik di kelas harga 2 jutaan pasalnya selain membawa desain cakep dan layar model pansol beresolusi Full HD Plus Oppo A58 membawa performa cukup kencang di kelas harganya karena mengandalkan chipset Mediatek LG 8.5 yang didukung RAM 6GB per 1.8GB HP yang telah dilengkapi fitur NFC ini juga mengandalkan fast charging berdaya 33W dengan baterai 5000mAh yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 75 menit saja serta sudah mengandalkan dual speaker stereo dan gyro-nya hanya virtual saja sementara untuk harganya Oppo A58 dibanderol harga resmi 2,4 juta 99.000 rupiah saja itulah rekomendasi HP 2 jutaan terbaik di tahun 2023 edisi bulan Agustus dan di antara ke 7 HP tersebut menurut saya Tekno POVA 5 dan Infinix Note 30 masih menjadi HP kelas 2 jutaan dengan spesifikasi paling unggul hingga saat ini pasalnya selain mempunyai performa kencang dan RAM besar 8x256GB kedua ponsel tersebut juga mempunyai fitur sangat lengkap layar smooth 120Hz dan pengisian cepat berdaya 45W apalagi saat ini harganya dibanderol sekitar 2,2 jutaan saja yang terbilang sangat murah guys untuk informasi harga dan pembelian HPnya bisa kalian cek link di bawah atau di deskripsi ya guys dan juga admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini serta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati